Selamat menikmati. Dengan TAPERA, sebuah kebijakan dari pemerintah yang kami lihat ini memang terkesan memaksakan. TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Itu tertuang di Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 sebenarnya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, itu sudah disahkan sebenarnya. Dan sebenarnya kita juga belum tahu. Jadi waktu itu kan memang kalau kita lihat dari kawan-kawan serikat guru, serikat pekerja itu kan yang terlibat dalam pembahasan atau pendiskusian, terutama mungkin dengan Kementerian Kederaan Kekerjaan, adalah kawan-kawan yang memang duduk di LKS Tripartit Nasional, LKS, atau kawan-kawan dari serikat-serikat guru yang bagir dari LKS. Nah untuk kami di Konfederasi Kasbi sejauh ini memang belum pernah diajak atau dilihat selibatkan dalam membahas soal TAPERA tadi, terkhusus di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2016. Nah dalam prosesnya kemudian muncul di peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintah ini kan awalnya kan di nomor 25 ya, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Tahun 2020 itu kita juga pernah tahu ya, kita kan memang sedang merespon soal Omnibusulo Cipta Kerja, situasinya adalah situasi pandemi COVID-19 gitu, waktu itu. Bahkan itu kan kalau kita lihat secara riset gitu ya, semua kan dituangkan tuh di dalam PP nomor 25. Kemudian dirubah melalui PP nomor 20-2024. Tapi secara isi dan skemanya itu ya tidak jauh berbeda di PP 25-2020 itu. dimana potongan untuk saya lanjutkan tadi, jadi kewajiban tadi kan diatur di pasal 7 di PP 25 tahun 2020 ya misalnya saya bacakan ASN tentara atau Polri, pekerja buruh swasta dan pekerja buruh mandiri dengan skema iuran atau potongan 2,5% hingga 3% dari upah yang diterima berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 3 itu di PP 25 tahun 2020 jadi oke semua ya, semua itu wajib untuk dipotong tanpa terkecuali ya tanpa terkecuali tapi kan yang berbeda adalah besaran atau kisaran dari upah ya ya kan yang berbeda dari sana dari upah dari upah dari upah jadi nanti juga setiap buruh itu pasti potongannya berbeda-beda itu juga tergantung dari upah di masing-masing kota atau di masing-masing provinsi gitu kan atau biasanya kan pakai UMK kan upah minum kota UMK atau WMP ya betul gimana kalau misalkan WMP-nya di bawah mungkin urutan terendah itu akan repot banget ya gak punya rumah nanti sampai kapan-kapanpun benar, jadi oke fungsunar ya silahkan ya konsep konsep motongan upah ini ya menurut saya bisa dikatakan ini gak relevan untuk sekarang karena kan kalau untuk untuk kawan-kawan buruh atau pekerja atau masyarakat untuk memiliki rumah itu dengan skema dari apa tapera ini kan dia harus menabung dulu 10 tahun 20 tahun atau 30 tahun gitu kan nah sedangkan uang yang dikumpulkan tadi sebenarnya juga tidak terlalu besar gitu misalnya kalau kalau sudah ditabung tadi sebenarnya juga tidak terlalu besar maksudnya dibandingkan dengan pada saat nanti akan membeli rumah kira-kira nah misalnya ini simulasinya misalnya buruh yang dipotong misalnya perbulan 100 apa 100 ribu hingga 150 ribu kan dalam setahun kan masih berapa kan masih di bawah 2 juta kalau dikali 10 tahun aja misalnya baru berapa baru 20-an juta iya betul harga rumah 50 juta kalau ke depan itu apakah ada rumah yang harganya sebutuh kalau pun misalnya harus apa katalah buat DP buat cicilan lalu apakah juga masih memungkinkan gitu kalau yang teman-teman buruh atau pekerja yang usianya memang sudah katakanlah mungkin sudah 45 tahun atau 50 tahun apakah juga ada tuh perumahan yang yang ACC gitu ya mau menerima karena kan bisa jadi si pekerja tadi untuk apa namanya waktu kerja atau jangka kerjanya kan tinggal mungkin tinggal sedikit tinggal 5 tahun mungkin atau bahkan yang yang sudah mencapai usia pensiun ya kalau disitu disebutkan kan 58 tahun gitu baru bisa diambil kata-kata ya ya kalau mau mencicil rumah lagi kan udah susah juga udah sulit gitu sementara kan kalau uang yang terkumpul kan juga masih sedikit masih di bawah 30-an juta itu kalau kita lihat kita coba simul maju maju salah mundur juga salah gitu ya karena posisinya juga pengatengah kan mungkin ini diperuntukkan mungkin diperuntukkan untuk teman-teman yang memang baru anak-anak baru lulusan tahun 2023 mungkin nah ini bisa tercapai tapi kalau yang tadi bosnar saya sampaikan bahwa ketika sudah mau 45 tahun bekerja tapi baru tahun ini misalkan adanya kapan mereka dapat perumahan lalu kalau misalkan dilihat lagi dari struktur skala upah atau penerima penerima upah ini kan beragam tidak sama semua gitu kan gak rata semua mungkin yang upahnya mendapatkan satu bulannya mungkin bisa sampai 20 atau 50 juta tercover di 10 tahun kemudian tapi bagaimana ketika pekerja yang upahnya dipotong hanya yang tadi bosnar bilang 100 sampai 150 ribu apakah tercapai gitu ketika nanti pekerja ini sudah pensiun benar-benar mendapatkan rumah yang kedua apakah di ACC karena sudah cukup menurut ada beberapa kata yang sudah tidak potensial yang tidak gak semuanya bisa menerima gak semuanya bisa menerima pekerja yang segampang itu oke Bung Sundar saya akan lanjutkan pertanyaan kedua ini terkait Presiden Jokowi terkait Presiden Jokowi Sandiaga Uno gitu kan menyampaikan bahwa PP ini itu untuk membantu masyarakat terutama anak muda supaya bisa mempunyai rumah kira-kira menurut Bung Sundar seperti apa tuh anak muda membantu anak muda untuk bisa mendapatkan rumah menurut Bung Sundar seperti apa ya kita akan kita akan balik ke undang-undang dasar 45 ya di pasal 28 ya itu kan sebenarnya juga dijelaskan gitu jadi rakyat kan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal nah dan sebelum itu misalnya kalau kita cek di undang-undang 2004 ya undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SDS saya pikir nah cuman masalahnya di di pelaksanaannya itu kan bukan negara bukan pemerintah yang menyediakan tapi itu dari iuran dari masyarakat sendiri gitu jadi kan kontradiksi bertentangan dengan di aturan-aturan sebelumnya nah kita tidak tidak bisa memaksakan itu dengan situasi yang sekarang meskipun saya saya pendapat gini memang soal rumah atau tempat tinggal itu apa ya menjadi kebutuhan foko atau kebutuhan primer dari kaum buruh atau masyarakat Indonesia itu menjadi kebutuhan primer selain ada sandang selain ada pangan pendidikan kesehatan dan lain sebagainya tapi soal tempat tinggal itu saya juga itu sebagai kebutuhan pokok tetapi kan kita melihat sekarang ini apakah upah buruh di Indonesia itu sudah layak atau sudah apa mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari di kawan-kawan buruh ya mayoritas kan belum belum mayoritas belum jadi upah atau gaji yang diterima tadi oleh teman-teman buruh tadi ya kalau masih harus dipotong lagi itu ya semakin kecil artinya kebutuhan-kebutuhan yang lain harus terpangkas maka tugas pemerintah atau tugas dari negara itu kan bagaimana yang juga harus diprioritaskan itu adalah menyusun konsep atau skema dari pengupahan di Indonesia supaya lebih layak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kawan-kawan buruh atau kawan muruh itu harus yang menjadi prioritas ya bahkan anehnya lagi pakai sanksi gitu kan sanksi kalau misalkan nggak mengikuti itu disangsi sedangkan yang tadi Ibu Suner bilang ternyata ada ketimpangan upah yang cukup signifikan dari di Jakarta saja atau di Kerawang yang Kerawang Bekasi Kabupaten Bekasi yang masih banyak pekerja di sini yang katanya Kerawang atau Kabupaten Bekasi itu menjadi salah satu UMK yang grid-nya paling tinggi tapi ternyata masih banyak juga pekerja di sini yang memang belum punya rumah gitu apalagi ketika kita flashback jauh ke beberapa kota yang WMP-nya atau UMK-nya cukup rendah ini bagaimana gitu sedangkan pemerintah saklek banget dia harus pakai sanksi segala gitu itu kan jadi semakin memberatkan yang tadi Bung Suner bilang oke Bung Suner saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini tadi kita sudah ketimpangannya sudah sangat jelas ketimpangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Sandiago Uno terkait bahwa harus ada anak muda itu punya rumah ternyata ketika dikelisik lebih jauh ini sangat bertentangan dengan kontradiktif kontradiktif penerimaan upah penerimaan upah atau pemberian upah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri jadi oke Bung Suner ya silahkan khususnya yang untuk anak muda atau pekerja muda itu menurut saya juga kontradiksinya itu di soal sistem kerjanya Mbak untuk pekerja yang baru atau pekerja muda sekarang ini kan mereka dipekerjakan dengan sistem yang fleksibel gitu ya ada sistem kontrak outsourcing harian lepas magang borongan gitu yang secara sistematis teman-teman pekerja muda ini dia kehilangan kesempatan atau dia mendapatkan diskriminasi dari aturan-aturan untuk menjadi pekerja tetap kalau targetannya anak muda ya pekerja muda karena sistem kan bukan ke depan itu kan pasti sulit menjadi pekerja tetap gitu teman-teman akan teman-teman pekerja teman-teman buruh muda itu akan bekerja dengan sistem apa yang fleksibel tadi jadi bukan pekerja tetap lagi makanya mereka juga sebagai buruh atau pekerja yang yang rentan rentan untuk di PHK rentan untuk diputus kontraknya atau diberhentikan nah sedangkan wajib 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 kan berarti yang dipaksa dipaksa ya kalau posisinya itu nggak diperpanjang kontraknya atau dia di PHK karena sistemnya tadi kan bagaimana dia akan membayar iuran atau potongan tadi itu kan harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah jangan asal bikin aturan yang kemudian justru menindas si pekerja muda tadi ya betul-betul jadinya semakin timpang lagi semakin timpang timpang lagi bahwa adanya sistem kontrak pendek ya kan yang benar ya sistem kontrak pendek yang sudah diperlakukan sejak 2020 kemarin bahwa sistem kontrak pendek yang paling berapa bulan sih kerja kadang bahkan nggak sampai satu tahun kan ya kalau di sebelum undang-undang omnibus cipta kerja di undang-undang 13 tahun 2003 kan ada maksimal sampai 3 tahun kalau perjanjian kontrak yang bekerja sebagai kontrak gitu tapi dengan 2 kali kontrak maksimal 3 tahun nah kalau yang di omnibus cipta kerja ini kan bisa sampai 5 tahun di pp pp nomor 35 ya iya di 35 di turunan dari omnibus cipta kerja kan bisa sampai 5 tahun nah itu pun kontraknya kan per tahun kan nah situasi itu sulit h21 yang sampai 10% dari ptkp ya belum lagi potongan-potongan yang lain atau barangkali teman-teman juga punya kreditan motor kali ya karena kalau karena transportasi yang sekarang ini belum memadai mau gak mau kan teman-teman juga harus apa memiliki kendaraan untuk mobilitas transportasi mereka gitu dan rata-rata kan sekarang itu kan kredit kalau untuk mendapatkan sepeda motor itu itu kan juga cukup besar jadi kontrasiksinya seperti itu belum anak sekolah ya itu bagi bagi guru atau pekerja yang yang sudah berkeluarga yang punya anak sekolah ya tentunya lain lagi kebutuhannya akan semakin besar ya pendidikan belum pendidikannya belum kebutuhan sehari-harinya ya betul ya banyak banget minusnya ternyata ya sedangkan UMP atau UMK gak naik sebesar potongan pajak gitu ya jauh dari potongan pajaknya bisa 10-15 sampai 10 persen ternyata UMP sama UMKnya gak naiknya gak sampai segitu dan ditambah blablabla persentase-persentase mungkin pekerja hanya bisa makan aja ada alhamdulillah mungkin kayak gitu nanti ke depannya ya semoga ini tidak terjadi untuk kita semua oke Bung Sunar tadi kita sudah hari ini teman-teman ada aksi juga kebetulan hari ini aksi di sana gitu aksi di sana juga terkait TAPERA karena cukup pencang jadi kita sama-sama menyuarakan atau mengekampanyikan sistem yang memang pemerintah buat atau kebijakan yang pemerintah buat yang tadi sudah panjang kali lebar Bung Sunar sampaikan kita harus menyampaikan ke semuanya gitu ke teman-teman yang sedang aksi di sana akan menyampaikan suaranya terkait kelemahan dari kelemahan-kelemahan dari TAPERA kita di Marsina ID dengan Bung Sunar di sini sebagai yang menyampaikan kita akan mengaparkan terkait TAPERA kita juga akan menyampaikan ke kawan-kawan bahwa adanya kelemahan-kelemahan terkait TAPERA itu sendiri oke untuk teman-teman yang aksi semangat di lapangan untuk kita semua semangat yang ada di sini oke Bung Sunar saya akan lanjut nah ini terkait TAPERA lagi gitu karena pemerintah kan bilang bahwa TAPERA ini ini bisa mengatasi masalah back-blocking rumah back-blocking rumah atau ketimpangan rumah ini benar gak sih gitu bisa mengatasi ketimpangan rumah ya ya terkait dengan soal apa situasi yang sekarang ya katakanlah masyarakat Indonesia atau kaum guru itu banyak yang belum memiliki rumah bahwa situasinya itu betul tapi solusi yang yang diterapkan oleh pemerintah dengan cara memaksa guru atau pekerja untuk membayar yuran tadi atau potongan atau untuk TAPERA tadi itu juga menurut saya masih apa ya belum tepat dalam situasi sekarang gitu karena kan kalau kita lihat nih rumahnya sendiri kan memang belum ada kan apa yang apa yang apa yang bisa kita apa harapkan gitu dari apa namanya agenda atau program TAPERA ini jadi pemerintah sendiri kan dia kan masih berupaya ya untuk mengumpulkan gaji kawan-kawan guru atau pegawai negeri ASN tentara TNI Polri dan lain bagianya itu kan dengan dengan tujuan kan itu kan untuk modal pembuatan rumah dan bahkan sementara belum bisa apa untuk diserapkan digunakan maka bisa digunakan untuk investasi jadi kalau dalam bahasa hukumnya itu ada pemupukan gitu kan nah investasi ini juga menurut saya juga sangat rawan atau rentan masalah baru atau masalah yang timbul karena kita berkaca pada pengalaman-pengalaman yang sudah ada misalnya korupsi kasus di ASABRI korupsi yang ada di TASPEN yang di Jiwasraya belum juga yang BBJS Ketenaga Kerjaan yang kemarin apa di juga bermasalah gitu karena diinvestasikan gitu dan ini kan juga menjadi kekhawatiran kita masyarakat gitu dan belum lagi apa ya kalau kita menganalisa dengan situasi sekarang yang ini kan kondisi negara kan juga memang sedang tidak baik-baik saja jadi ada situasi krisis atau defisit anggaran ya kami ya bukannya apa ya mencurigai sebenarnya seujuan gitu ya tapi kita ada kekhawatiran itu justru dana yang dikumpulkan tadi justru adalah untuk apa pengalihan ya digunakan untuk anggaran yang lain gitu karena situasi negara yang debiti tadi jadi ada pengalihan dari dana padahal kan masyarakat teman-teman burung kan tadi kan juga sudah dipotong pajak yang luar biasa tadi ya potongan-potongan iuran membayar pajak dan lain-lain sebagainya itu kan luar biasa nah sementara kalau kalau kita lagi yang kaum buruh katakanlah yang diminta untuk membayar iuran atau dipotong gajinya tadi ya ini justru menambah penderitaan bagi kawan-kawan buruh atau kawan-kawan pekerjaan ini sangat tidak tepat jadi program ini harus ditolak harus dibatalkan harus dicabut dicabut aturan-aturan itu dari harus dicabut karena ini 2016 lanjut 2020 sekarang malah ditambah lagi di 2024 gitu kan jadi kayak diingetin kita harus ini harus benar-benar ya tadi Bung Cunang bilang karena banyaknya minus 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 nya karena banyak minus yang harus dilakukan adalah sebenarnya bukan membuat atau mengadakan bukan mengadakan tapi membuat kebijakan terkait capera tapi mungkin ada hal lain yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan saya tadi kan Bung Cunang berusnuzon kan berpikiran baik itu berpersangka baik bahwa semoga ini tidak ada efek apa semoga ini bukan untuk untuk bayar ini bayar ini buat ini buat ini tapi mungkin saya bilang ini kita kolektifan kali Bung Cunang rakyat diminta untuk kolektifan untuk kolektifan untuk membuat memberikan pemerintah dan pemerintah mengelola saya gak tahu sebutannya apa tapi sepengetahuan saya atau kesimpulan saya seperti itu oke Bung Cunang tadi kita sudah bahas juga terkait bahwa ada ketimpangan antara pekerja lama sama pekerja baru terus tapera ini banyak minusnya menurut Bung Cunang sendiri sebagai ketua umum dari konfederasi yang anggotanya pasti banyak juga pekerja banyak pekerja juga dan saya yakin anggota Bung Cunang juga banyak pekerja yang sudah lama bekerjanya nah menurut Bung Cunang sendiri terkait kita akan kita sepakat kita coba bersepakat untuk mencabut kebijakan tapera tapi menurut Bung Cunang apa kira-kira kebijakan alternatif untuk merubah tapera itu untuk membuat apa sorry apa kira-kira kebijakan alternatif seperti yang dibutuhkan untuk perumahan layak bagi rakyat rakyat termasuk kawan-kawan buruh rumah tempat tinggal yang kita maksud tentunya adalah yang memang itu terhubung terhubung atau mudah diakses oleh kawan-kawan buruh misalnya di daerah-daerah industri di kota-kota industri biasanya mereka tinggal yang saat ini yang ada teman-teman buruh banyak yang ngontrak kekos maka pemerintah itu harus menyediakan rumah yang memang bisa mudah diakses oleh kawan-kawan buruh tempatnya atau lokasinya itu tidak jauh dari tempat bekerja sehingga itu akan memudahkan semua dari iklim usaha dari kawan-kawan pekerja kawan-kawan buruh jadi memudahkan program yang dimaksud penyediaan tempat tinggal atau rumah tadi tentu menurut kami itu bisa dilakukan oleh pemerintah jika pemerintah serius untuk mengelola APBN atau anggaran negara bukan dikorupsi bukan buat bancaan karena kita lihat sumber daya alam kita itu kan juga luar biasa pabrik-pabrik besar perusahaan-perusahaan yang dari sumber daya alam itu yang luar biasa hanya saja kan itu tidak dikelola dengan serius dan tidak digunakan sepenuhnya untuk rakyat tapi lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan dari investor makanya kekayaan negara kita itu tidak terserap untuk masyarakat kecil untuk rakyat kecil termasuk untuk buruhnya sendiri meskipun bekerja bertahun-tahun ya tetap saja tidak punya rumah karena ya upahnya renidah tadi sistemnya buruk akhirnya kan seperti itu ya benar salah satunya saya yang belum punya rumah sulit sekali ternyata ya susah sekali dengan cicilan yang luar biasa sebelum tampera saja sangat sulit apalagi sekarang ditambah ini apa ya saya tidak takut sih tapi lebih cari kata-kata yang pas permintaan kewajiban tadi bukan wajib tapi pemaksaan gitu kan pekerja diminta untuk 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 memberikan persentase uangnya atau upahnya kepada pemerintah gitu untuk program atau kebijakan pemerintah yang sebenarnya kita belum lihat bentukannya dimana gimana dan dimana gitu kan dimana dan dimana itu kan belum terlihat bentukannya kayak gimana terus kira-kira nanti pekerja itu proses untuk sampai dapat sampai dapat rumah itu seperti apa gitu terus rumahnya rumahnya bagaimana kan belum terlihat ya sebenarnya baru kebijakannya saja dan sangsinya yang sudah terlihat jelas depan mata gitu persentase dan sangsi nah musuh nar ini pertanyaan terakhir dari saya terlepas dari kita akan coba mengkrusutkan tadi sudah banyak juga disampaikan oleh musuh nar bahwa ketimpangan tadi saya bilang lagi ketimpangan upah yang minimum gitu upah yang jauh dari kata layak gitu lalu juga semua balik lagi ke pasal undang-undang 1945 gitu bahwa bukan hanya untuk anak muda tapi semua rakyat wajib punya pemerintah wajib menyelanggarakan hak dan kewajiban untuk rakyat gitu diberikan kepada rakyat bukan spesifik hanya anak muda seperti keinginan tadi menurut Bung Sunar sebagai ketua umum dari konfederasi seperti apa yang harus kita lakukan kedepannya terkait penolakan tapera gitu jadi kita gak mungkin bisa sendiri-sendiri gitu untuk menolak tapera tapi apa yang harus kita lakukan seperti itu silahkan tentu kita menolak dan alasan penolakan itu tentu juga tidak mengadada kenapa sementara ini ini kan sebenarnya kalau untuk kaum buruh itu kan juga sudah dipotong yang apa yang JHT itu artinya itu sebenarnya double atau duplikasi atau double potongan gitu kalau yang dimaksud dengan untuk pengadaan perumahan karena yang di JHT itu kan sebenarnya kan juga bisa diambil bagi teman-teman buruh yang sudah memiliki masa kerja yang cukup misalnya ngambil 10% mengambil dari JHT untuk digunakan uang DP rumah atau DP perumahan atau untuk renovasi sebenarnya di JHT juga sudah ada soal perumahan itu dan sudah ada penekanan juga di situ jadi kenapa juga harus dibuat lagi di TAPERA ya nah karena ini aturannya sudah terjadi dan ini terkesan dipaksakan makanya kita menyampaikan kepada pemerintah agar ini dibatalkan ini dicabut nah kita dari kaum guru dan organisasi-organisasi gerakan rakyat yang memang juga memiliki perspektif atau pandangan yang sama terkait dengan program TAPERA yang menurut kami itu apa menjadi tambahan penderitaan bagi rakyat ya tambahan penderitaan bagi rakyat ya harus ditolak dengan cara ya tentu banyak hal bisa dilakukan dari mulai audiensi hearing kemudian aksi demonstrasi juga kalau memang itu juga tidak mempan ke depan juga harus dilakukan dengan cara pemogokan umum pemogokan umum dilakukan secara serentak baik kaum buruh dari ASN pekerja mandiri teman-teman mahasiswa yang juga juga punya isu yang yang tidak kalah ini ya soal UKT uang kuliah tunggal yang juga sudah mati mahal jadi kan sama-sama memiliki masalah dan semuanya sumbernya kan sama dari orang tuanya uangnya dari gaji orang tuanya dari buruh tadi atau pegawai ASN nah ini kan harus bersinergi dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang buruk kebijakan buruk yang dibuat oleh pemerintah kita kita harus mengagetkan aksi serentak kalau bayangan kami kemarin dalam diskusi itu di akhir akhir bulan ini kita harus melakukan aksi besar secara serentak secara nasional ya ada usulan mungkin tanggal 20 apa Juni ada mungkin pertengahan tanggal 25 atau tanggal 27 atau akhir bulan Juni ini kita harus segera persiapkan tempat-tempat buruh di basis-basis di perusahaan aksi-aksi daerah juga dilakukan juga aksi nasional secara serentak juga dilakukan jadi mau tidak mau kita juga harus turun ke jalan kita harus menyuarakan ini agar pemerintah kita tidak otoriter tidak memaksakan kehendak dengan kebijakan-kebijakannya itu betul oke siap terima kasih bong sunar berarti nanti akan kita sampaikan ke teman-teman bahwa gebrak ya bong sunar ya aliansi gebrak dan juga aliansi-aliansi di daerah yang dibangun oleh kawan-kawan semua juga harus fokus menyoroti soal tapera yang menurut kami ini sangat menambah penderitaan untuk kawan-kawan guru atau pekerjaan iya 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 iya